Halo para pecinta Battletrook The Heavens, dimana pun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siap beristri jahat ditemani dengan kekancutan cerita dari Mang Oyan? Kui lah, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Shaoyan yang sebelumnya telah menghabisi serigala darah. Shaoyan pada akhirnya terkena denda dan Shaoyan pada saat ini telah mendepositkan 2000 koin Ronaga. Shaoyan pada saat ini bergegas menuju ke pertempuran di ruang 701. Seiring dengan berjalannya waktu, Shaoyan pada saat ini benar-benar telah menonjol dari puluhan ribu pesaingnya. Peringkat Shaoyan pada saat ini juga telah mencapai peringkat di atas seribu teratas. Jika Shaoyan pada saat ini berhasil memenangkan dua pertempuran terakhir, maka peringkat Shaoyan akan dapat masuk dalam seratus besar. Namun jika Shaoyan memang ingin memasuki tahap akhir, yakni menjadi penantang dan menjadi yang mulia, Shaoyan harus terus bersaing dan bertarung dalam seratus besar dan menjadi sepuluh besar. Shaoyan pada saat ini benar-benar harus memenangkan semua pertempuran agar Shaoyan layak untuk menantang sosok yang mulia. Shaoyan pada akhirnya bergegas menuju ke ruang 701 hingga pada akhirnya Shaoyan telah sampai di platform tersebut. Sama seperti sebelumnya, Shaoyan pada saat ini masih tidak melihat adanya sosok yang datang. Shaoyan pada akhirnya kembali duduk bersilah dan menunggu kedatangan dari musuhnya. Tak lama setelah Shaoyan tiba di arena, pada akhirnya Shaoyan mendengar kembali suara desisan yang sangat besar dan keras. Mata Shaoyan segera mengikuti suara tersebut dan Shaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya. Shaoyan pada saat ini melihat sosok pria besar dengan otot-otot bergelombang yang muncul di permukaan tubuhnya. Pria ini tampak terlihat sangat kokoh dan terlihat sangat sulit untuk dihancurkan. Melihat sosok yang baru saja muncul, Shaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya di balik pakaiannya. Hal itu dikarenakan Shaoyan pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini adalah salah satu dari 10 sosok yang berdiri di atas 10 platform emas. Hal itu menandakan bahwa pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup mendominasi. Aura ganas pada akhirnya perlahan menyebar dari tubuh pria tersebut dan pada saat ini Shaoyan segera menghela nafas. Sementara itu di sisi lain, pria besar berotot ini pada akhirnya segera membuka mulutnya. Dia bertanya kepada Shaoyan apakah pada saat ini ia akan memutuskan untuk mundur dan menerima nasib ataukah bertempur. Mendengar hal tersebut, Shaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya bertanya tampaknya pria ini benar-benar bercaya diri. Shaoyan pada saat ini telah mendeteksi kekuatan dari sosok kekar yang berada di hadapannya ini. Shaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari pria ini berada di tahap akhir dari dosian bintang 9. Namun Shaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan fisik dari pria ini benar-benar menakjubkan. Shaoyan sedikit khawatir kekuatan fisik dari pria ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh guntur dewa kuno milik Shaoyan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini pria tersebut segera memandang ke arah Shaoyan dan kembali tertawa. Ia pada saat ini segera lanjut berkata bahwa ia benar-benar sangat kagum dengan keberaniannya. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini ia benar-benar ingin tahu siapakah sosok dibalik jubah tersebut. Jika memang ia memiliki keberanian, bisakah ia pada saat ini menunjukkan identitasnya? Mendengar hal tersebut, Shaoyan pada saat ini kembali sedikit tersenyum sebelum akhirnya Shaoyan segera kembali melepas jubahnya. Shaoyan pada akhirnya berkata dengan lembut ketika menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiao Feng. Pria ini pada saat ini seketika mengungkapkan keterkejutan yang sangat dalam di matanya. Dengan penuh rasa tidak percaya pada saat ini ia bertanya apakah ini Xiao Feng. Setelah itu ekspresi dari pria ini berubah dan wajahnya pada saat ini menunjukkan perasaan meremehkan. Sosoknya lanjut tertawa dan berkata ternyata itu adalah orang yang lemah yang seperti ayam yang nelengkaret. Seumur hidupnya Xiao Feng benar-benar telah dirawat oleh Zhang Neian. Terlebih lagi mungkinkah Xiao Feng pada saat ini tidak mengenali si pria dan bersikap begitu sombong. Shaoyan pada saat ini sedikit terkejut bercampur dengan bingung setelah mendengar perkataan dari pria tersebut. Xiao Yan tampaknya pada saat ini telah bertemu dengan kenalan Xiao Feng tetapi Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya. Di sisi lain si pria pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan. Si pria segera berkata tetapi pertemuan ini benar-benar sangat luar binasa karena ia benar-benar bisa kembali bertemu dengan Xiao Feng. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng masih hidup setelah menjalankan misinya beberapa waktu yang lalu. Namun pada saat ini ia ingin memberikan saran kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng lebih baik mundur. Jika Xiao Feng pada saat ini mau maksa maka Xiao Feng sepertinya benar-benar akan kembali mati untuk yang kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan segera melirik ke arah pria tersebut. Melihat tatapan Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan tatapan menyinggung. Pria itu pada akhirnya menjadi semakin marah tetapi ia pada saat ini masih tertawa terbahak-bahak. Setelah itu si pria pun segera mengeluarkan orijin abadi yang kuat dari tubuhnya. Pria itu kembali menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini juga segera mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Merasakan aura dari Xiao Yan pria itu pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan kemajuan yang pesat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera dikalahkan. Namun ia pada saat ini benar-benar sangat senang karena sosok Xiao Feng telah berubah dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani. Karena Xiao Feng pada saat ini benar-benar berniat untuk berhadapan dengannya. Di dalam kamus Dawu ia benar-benar tidak akan menahan diri terhadap orang yang berani bertempur melawannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Dari perkataan si pria tampaknya pria ini bernama Dawu. Di sisi lain pada akhirnya Dawu pada saat ini segera kembali melonjakan niat membunuh yang kuat. Tampaknya Dawu benar-benar telah terbakar oleh amarah dan pada saat ini segera tubuhnya diselimuti oleh semburan angin topan. Sosok Dawu pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan tinju besar miliknya. Dengan kecepatan yang sangat cepat pada akhirnya sosok Dawu pada saat ini segera muncul di hadapan Xiao Yan. Melihat Dawu yang pada saat ini menyerang dengan kekuatan fisik, Xiao Yan pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya. Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk berhadapan dengan Dawu menggunakan kekuatan fisiknya. Lima jari Xiao Yan pada saat ini segera menegang dan pukulan Xiao Yan pada akhirnya segera dilancarkan. Benturan pada saat ini segera terjadi di mana kedua tinju pada saat ini saling bertemu. Ada cahaya yang sangat menyilaukan ketika kedua momentum bertabrakan. Angin kencang yang dasyat juga pada saat ini seperti badai menyapu ke segala arah. Pada saat keduanya bertabrakan satu sama lain dengan keras, semua orang yang berada di sekitar bisa merasakan lonjakan energi. Fluktuasi energi yang hebat pada saat ini benar-benar menyapu semua ruang membuat semua orang terhenti sejenak. Seluruh arena pada saat ini dipenuhi dengan energi yang sangat ganas dan dasyat. Banyak pasang mata pada akhirnya segera menoleh ke arah pertempuran di antara Dawu melawan Xiao Feng. Banyak mata yang pada saat ini menonton menatap dengan perasaan geri. Mereka segera menyadari siapakah yang bertempur dan mereka sedikit terkejut bahwa itu adalah Dawu. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini kedua belah pihak masih tetap bertahan. Dawu pada saat ini sedikit terkejut merasakan kekuatan fisik yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng. Dawu pun menyipitkan matanya dan dengan penuh keterkejutan Dawu bertanya kapankah Xiao Feng mengolah kekuatan fisik. Ini benar-benar memberikan Dawu kejutan yang tidak terduga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya ledakan besar segera kembali terjadi. Kedua belah pihak pada akhirnya segera kembali sama-sama terbang mundur di tengah-tengah banturan dasyat. Baik Xiao Yan dan Dawu pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing. Keduanya saling memandang sementara Dawu pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dawu benar-benar masih tidak percaya bahwa Xiao Feng akan bisa meladeni kekuatan fisiknya. Pada akhirnya Dawu menjadi semakin bersemangat dan pada saat ini ia segera mengenakan dua sarung tangan hitam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini armor juga terbentuk di tubuh dari Dawu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Dawu dan menyadari bahwa armor serta sarung tangan ini tidaklah biasa. Sementara itu di sisi lain Dawu pada saat ini benar-benar sama sekali tidak ingin banyak basa-basi. Sosoknya kembali melesat dan pada saat ini kecepatan dari Dawu sedikit meningkat. Tinju besarnya juga pada saat ini benar-benar menderuk dan Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi meskipun begitu sosok Xiao Yan pada saat ini masih berdiri diam menatap ke arah Dawu. Melihat Xiao Yan yang seolah-olah meremehkannya, Dawu pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Lesatan Dawu ini benar-benar sangat cepat hingga pada akhirnya ia segera sampai kembali di hadapan Xiao Yan. Namun bersama dengan tinjunya yang hendak mengenai Xiao Yan, pada saat ini sinar cahaya segera memancar di kedalaman mata Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan lingkaran cahaya dan bersama dengan hal tersebut Xiao Yan juga mengeluarkan teknik Yao Beng. Cahaya seketika langsung menyelimuti seluruh tubuh Dawu dan Dawu pada saat ini benar-benar merasa kehilangan arah. Pada saat ini seolah-olah tubuh dan jiwa Dawu ditarik terpisah. Dawu tidak bisa merasakan apapun dan yang ia ketahui pada saat ini hanyalah adanya kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Sementara itu semua orang yang menyaksikan pertempuran ini bisa melihat adanya cahaya putih yang melonjak yang menyilaukan. Tetapi mereka pada saat ini tidak bisa melihat sosok Dawu yang berada di dalam lingkaran cahaya ini. Di sisi lain Xiao Yan tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan telapak tangannya di bagian dada Dawu dan pada saat yang bersamaan. Dawu juga pada saat ini tersadar dan ia terkejut menyadari adanya telapak tangan di hadapannya. Namun ia benar-benar tidak memiliki waktu untuk menahan dan ia pada saat ini hanya bisa pasrah. Benturan kembali terjadi dengan Dawu yang pada saat ini terlempar dan ia bisa merasakan seteguk darah keluar dari mulutnya. Dawu terpental mundur beberapa meter sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera berhasil menstabilkan tubuh. Dawu pada saat ini memandang tajam ke arah Xiao Yan dan merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dari serangan ini. Dawu pada akhirnya menghela nafas dan berkata sepertinya Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan petualangan yang langka di luar. Ia benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya dengan begitu cepat dan bersaing dengan Dawu. Karena Xiao Feng pada saat ini bisa memukul mundur Dawu maka Dawu tidak akan menahan dan segera mengeluarkan kartu truf terkuat miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Dawu sebaiknya pada saat ini Dawu menyerah saja. Xiao Feng pada saat ini benar-benar khawatir jika Dawu bahkan tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kartu truf miliknya. Mendengar perkataan yang dipenuhi dengan nada meledek Dawu pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga Dawu merupakan salah satu yang berada di sepuluh besar teratas. Ia pada saat ini benar-benar seolah-olah dipermalukan setelah dua kali dipukul mundur oleh Xiao Feng. Pada akhirnya Dawu menggertakan gigi dan segel di tangannya pada saat ini segera berubah. Aura yang kuat berwarna kecoklatan pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Dawu. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar melotot merasakan momentum yang dikeluarkan oleh Dawu. Bahkan Malong Ming di kejauhan yang baru saja selesai berhadapan dengan musuhnya seketika menoleh. Malong Ming segera menyadari bahwa ini adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Dawu dan pada saat ini ia sedikit terkejut. Malong Ming benar-benar tidak menyangka ada orang yang akan bisa memaksa Dawu untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya di babak ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga merasakan kekuatan Dawu yang seketika melonjak. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini masih hanya terus menatap ke arah Dawu yang sedang mengumpulkan energi untuk mengeluarkan teknik terkuatnya. Sementara itu Dawu pada saat ini menggertakan giginya hingga pada akhirnya tekniknya benar-benar telah diselesaikan. Dawu pada saat ini merentangkan tangannya dan sebuah gunung yang sangat besar pada saat ini segera muncul. Dawu pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera menerima kekalahan. Setelah selesai berbicara, Dawu pada akhirnya segera menurunkan tangannya dan pada saat ini suara gemuruh dari guntur yang bergerak segera terdengar. Gunung seukuran 100 meter pada saat ini benar-benar benderu dan melesat ke arah Xiao Yan. Semua orang yang melihat serangan Dawu ini juga menjibir ke arah Xiao Yan dan banyak diskusi segera terjadi. Mereka benar-benar merasa sangat kasihan kepada sosok yang pada saat ini melawan Dawu. Ini adalah serangan terkuat dari Dawu dan benar-benar tidak ada orang yang akan bisa selamat untuk menghindar. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang menghadapi serangan gunung yang dilesatkan oleh Dawu. Xiao Yan mengangkat kelapanya dan pada saat ini di bagian terdalam mata Xiao Yan, api terang segera menyala dalam waktu singkat. Wajah Xiao Yan sendiri pada saat ini tidak menunjukkan sedikitpun kesungguhan. Sosoknya masih tidak bergerak dan Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dawu yang menyerang dengan gunung berat miliknya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergeming, Dawu pada saat ini benar-benar merasa kembali di ledek. Namun tak lama setelah itu Dawu melihat Xiao Yan pada saat ini mencintikan jarinya sedikit. Bersamaan dengan hal tersebut, seutas benang emas yang hampir tidak terlihat pada saat ini segera dilesatkan Xiao Yan. Benang emas ini segera menuju pegunungan raksasa yang dilesatkan oleh Dawu dan pada saat ini Dawu sedikit tersenyum. Dawu pada saat ini melihat Xiao Yan yang melakukan gerakan yang tidak berefek sama sekali. Meskipun Xiao Yan pada saat ini seperti mengeluarkan gerakan tetapi tidak ada fluktuasi sedikitpun. Pada saat yang bersamaan ada banyak orang di sekitar juga pada saat ini mencibir kalah Xiao Yan. Mata mereka semua menunjukkan sentuhan sarkasme ketika melihat Xiao Yan melakukan gerakan seolah-olah meremehkan serangan dari Dawu. Dawu juga pada saat ini benar-benar merasakan bahwa energi yang terpancar dari Xiao Yan sangatlah lemah. Gerakan aneh yang dibuat oleh Xiao Yan ini pada saat ini membuat Dawu sedikit tersenyum. Namun tak lama setelah itu pada saat yang bersamaan gunung raksasa Dawu yang setinggi 100 meter pada saat ini tiba-tiba terhenti. Suara embusan angin yang tajam dan keras tiba-tiba terdengar sebelum akhirnya pemandangan yang sangat mengejutkan segera muncul. Gunung raksasa setinggi 100 meter ini langsung terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap mata. Semua orang pada saat yang bersamaan juga bisa melihat seutas garis emas yang membelah gunung tersebut. Pada akhirnya tetapan sarkastik dari semua orang seketika membeku. Mata mereka berubah menjadi kengerian ketika menatap ke arah Xiao Yan yang berhasil menghancurkan serangan gunung itu. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang berhasil menghancurkan teknik kuat milik Dawu ini. Dawu juga di sisi lain pada saat ini benar-benar tidak pernah berpikir bahwa teknik terkuat yang telah ia latih untuk waktu yang lama benar-benar di belah dua. Mata Dawu pada saat ini dipenuhi dengan sedikit kekosongan dan ketidakpercayaan. Namun sesaat berikutnya mata Dawu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dawu pada akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali melesatkan serangan gunung miliknya. Dawu pun berteriak ketika ia mengeluarkan teknik seribu gunung penghancur. Bersamaan dengan hal tersebut di atas kelapa Xiao Yan pada saat ini sebuah lubang hitam seketika terbuka. Xiao Yan pun menatap ke arah langit dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyaknya gunung yang melesat turun. Menghadapi serangan yang sama seperti ini Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak bergeming. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak kembali menggunakan benang emas seperti sebelumnya. Xiao Yan berpikir untuk menghadapi banyak gunung seperti ini tidak akan efektif jika Xiao Yan menggunakan benang emas. Pada akhirnya kilatan kembali muncul di mata Xiao Yan dan pada saat ini api surgawi segera melonjak di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengeluarkan lima teratai api dan teratai ini adalah teratai fearless. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menggunakan lautan api yang dibentuk dari teratai fearless. Pada akhirnya Xiao Yan dengan cepat segera menggenggam kelima jarinya mengkompresi teratai fearless. Lima teratai ini benar-benar memiliki kekuatan dari api surgawi yang sangat kuat. Begitu Xiao Yan menggertakan jarinya pada saat ini ledakan pada akhirnya segera terjadi. Suhu api yang sangat tinggi pada saat ini juga segera menyebar ke segala arah. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat mata semua orang yang menyaksikan seketika terkejut. Xiao Yan pada saat ini menunggu momentum serangan yang dilesatkan oleh Dao. Sementara itu mata Dao juga pada saat ini sedikit membeku merasakan api surgawi yang dilonjakan oleh Xiao Yan. Dao pada saat ini merasakan sedikit adanya ancaman dan ia benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini serangan dari banyak gunung benar-benar telah sampai di atas kelapa Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya menggertakan gigi dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan teratai api. Begitu teratai api ini menyentuh gunung pertama yang dilesatkan oleh Dao. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan gelombang energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak. Badai juga seketika tercipta dan pada saat ini serangan Dao benar-benar diselimuti oleh gelombang api. Lautan api dengan cepat terbentuk bersamaan dengan gelombang api yang menyebar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada akhirnya tidak bisa melihat sosok Dao dan Xiao Yan di dalam lautan api. Tetapi meskipun begitu mereka bisa melihat adanya banyak benturan di dalam lautan api. Setiap benturan ini pecah mereka bisa merasakan gelombang kejut yang kuat yang menekan jiwa. Pada saat ini semua orang hanya bisa menghela nafas melihat ke arah kedua sosok yang benar-benar terlibat dalam pertempuran. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Tetapi sesungguhnya berhadapan dengan serangan Dao ini bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini melihat situasinya terlebih dahulu dan hanya berdiam diri. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang terjadi pada saat ini lautan api seketika memudar. Semua orang pada akhirnya dapat melihat dua sosok yang terungkap di lautan api dan mata mereka pada saat ini segera mengandung keterkejutan. Mereka pada saat ini menyaksikan sosok dari Dao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Armor di tubuhnya juga pada saat ini runtuh begitu juga dengan sarung tangan hitam yang digunakan olehnya. Sosok Dao pada saat ini terlihat terengah-engah dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri di posisinya dan pakaian Xiao Yan masih tampak terlihat bersih. Dao pun menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam dan bertanya di manakah si idiot Xiao Feng ini mendapatkan kekayaan yang begitu besar. Bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat di yang begitu kuat? Dao pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa serangan terkuatnya benar-benar berhasil dihancurkan oleh Xiao Feng. Dao telah menghabiskan banyak usaha untuk bisa mendapatkan serangan seperti sebelumnya. Dengan hancurnya serangan ini di hadapan Xiao Feng, maka pada saat ini dapat dikatakan usaha Dao ini sia-sia. Tetapi pada saat ini Dao benar-benar tidak ingin mengakui kemenangan dari Xiao Feng. Keengganan di hatinya pada saat ini berubah menjadi kejemburuan dan kebencian. Dao pada akhirnya berkata kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng tidak layak memenangkan pertempuran ini karena ia tidak bisa mengalahkan keterampilan bertarung Dao. Mendengar hal tersebut Xiao Feng pada saat ini masih tetap tenang dan Xiao Feng hanya menatap ke arah Dao. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dao kembali berbicara sepertinya ia benar-benar telah meremehkan Xiao Feng. Selain itu, keterampilan bertarung milik Xiao Feng ini memang sangat bagus. Bagaimana jika Xiao Feng pada saat ini mengaku kalah dan Xiao Feng menjual teknik tersebut kepada Dao? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan acu-tau-acu. Xiao Yan berkata bahwa Dao pada saat ini benar-benar tidak akan mampu mendapatkan keterampilan bertarung milik Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah karena Dao benar-benar tidak ingin berada di bawah Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar harus lebih unggul jika dibandingkan dengan Xiao Feng. Ia pada akhirnya lanjut berteriak agar Xiao Feng pada saat ini jangan terlalu bangga. Apakah Xiao Feng berpikir Xiao Feng benar-benar hebat setelah mendapat sedikit kekayaan? Keu terampilan bertarung Xiao Feng memang sangat kuat tetapi jika Xiao Feng seperti ini, jangan salahkan Dao karena Dao akan bertindak kejam. Bagaimana jika pada saat ini baik Xiao Feng dan Dao masing-masing mengambil langkah mundur? Ia tidak ingin terlibat terlalu banyak pertempuran bersama dengan Xiao Feng. Bagaimana jika pertempuran di antara mereka berdua kali ini dianggap imbang? Setelah selesai berbicara, Dao pun segera mengangkat kelapanya menunggu tanggapan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dao yang masih terlihat sombong di hadapannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Dao pada saat ini bisa memilih untuk mengaku kalah atau kembali bertempur dan dikalahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini pelipis Dao sedikit bergetar. Sangat jelas bahwa pada saat ini Xiao Feng benar-benar tidak memberi wajah apapun kepada Dao. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Dao benar-benar tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerah kepada Xiao Feng. Pada akhirnya Dao lanjut berkata agar Xiao Feng pada saat ini jangan melangkah terlalu jauh. Karena Xiao Feng pada saat ini bersikeras untuk memutuskan hasil bersama dengan Dao, maka jangan pernah berpikir untuk berpartisi sapi dalam kompetisi berikutnya. Ia ingin melihat kartu apa yang pada saat ini masih Xiao Feng miliki yang dapat membuat Xiao Feng berbicara dengan begitu sombong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dao ini, mata Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin dingin. Pada akhirnya ada niat membunuh di mata Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan menatap tajam ke arah Dao. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin berberas kasihan lagi kepada Dao. Sumber orijin abadi milik Xiao Yan pada akhirnya segera melonjak dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar diselimuti dengan api surgawi. Begitu Dao melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini, ia benar-benar tidak dapat merasakan kekuatan dari Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar mengeluarkan aura aslinya dan samar-samar ada juga orijin dewa yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya tanpa berbasah-basi. Seberkas cahaya kembali mengembun di telapak tangan Xiao Yan dan seketika telapak tangan besar mulai tercipta. Telapak tangan yang menyilaukan ini pada akhirnya segera melasat langsung menuju ke arah Dao. Melihat hal ini, Dao pada saat ini melotot dan ia merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu, Dao pada saat ini masih keras kelapa dan ia segera mengeluarkan semua orijin abadi miliknya. Armornya kembali terbentuk dan Dao pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Namun begitu serangan ini mendekat, jejak ketakutan pada saat ini semakin melekat kuat di dalam hati Dao. Sempat terfikir untuk melarikan diri tetapi ketika melihat sekeliling, Dao menyadari tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Dao pun dengan paksa menggertakan gigi dan mengeluarkan semua kemampuannya. Semua orang yang melihat adegan ini juga pada saat ini menyipitkan matanya karena cahaya yang sangat menyilaukan. Pada akhirnya benturan pun tak bisa dihindari di mana telapak tangan berkilauan milik Xiao Yan ini berhadapan dengan Dao. Dao pada saat ini dengan paksa menahan lesatan telapak tangan Xiao Yan tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Pada saat ini telapak tangan Xiao Yan bahkan tidak berhenti sedikit pun dan tubuh Dao benar-benar dihantam. Ledakan keras terjadi dengan tubuh Dao yang pada saat ini benar-benar seketika terbanting. Sosoknya kembali memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini tanah di bawah tubuhnya benar-benar hancur. Dao pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam lubang dan hanya menyisakan beberapa bagian tubuhnya yang terlihat. Gepulan debu pada saat ini berterbangan kesegara arah bersama dengan Dao yang tergeletak. Begitu debu ini menipis semua orang bisa melihat sosok Dao yang pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Semua orang pada akhirnya melirik ke arah Xiao Yan yang masih berdiri dengan tenang dengan penuh tatapan ngeri. Sementara itu setelah berhasil mengalahkan Dao, Xiao Yan pada saat ini segera kembali menggunakan jubah dan topinya. Setelah itu Xiao Yan bergegas ke arah Dao yang pada saat ini tergeletak tak bergerak. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghabisi orang-orang kuat di aliansi dosian sedikit demi sedikit. Pada akhirnya Xiao Yan segera kembali mengeluarkan benang emas dan pada saat ini segera melesatkannya ke arah Dao. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata mengapa pada saat ini seseorang harus membantai orang yang sudah tidak berdaya. Merasakan suara yang dipenuhi dengan tekanan, Xiao Yan pada saat ini segera berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. Xiao Yan menatap ke arah platform tertinggi di atas 10 peringkat emas. Pada saat ini Xiao Yan melihat seorang tetua yang merupakan pemimpin dari surga ke-9 yang memiliki kekuatan dogat. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat posisi Jie yang tersenyum ke arah Xiao Yan. Tampaknya pertempuran di antara Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah diperhatikan oleh mereka. Selain itu tampaknya Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa melancarkan aksinya. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menarik jari-jarinya dan kembali memasukkan benang emas ini ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke atas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini bergagas pergi. Sementara itu banyak orang yang menyaksikan tindakan Xiao Yan ini berharap Xiao Yan akan mendapatkan hukuman. Namun melihat penguasa dari surga ke-9 yang pada saat ini tidak bergerak mereka benar-benar terkejut. Sementara itu di sisi lain pria tua yang merupakan pemimpin dari surga ke-9 pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat Xiao Yan pergi. Setelah itu sosoknya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Jie di sampingnya juga pada saat ini tersenyum lembut dan mulai berbicara kepada pria tua tersebut. Jie berkata bahwa tidak semua orang bisa mengambil kartun necromancer. Dengan penampilannya arti sebenarnya dari kelompok bunga secara bertahap akan terungkap. Setelah mendengar perkataan Jie ini sosok pria tua itu pun seketika berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria tua ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jie. Ada ketidakpercayaan di matanya dan ia pada saat ini benar-benar terkejut. Pria itu pada saat ini merenung seolah-olah telah kembali ke masa lalu. Pada akhirnya setelah beberapa saat pria itu pun mengambil nafas panjang sebelum akhirnya kembali menatap ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Terima kasih telah menonton!